semuanya apa kabar semoga baik dan sehat ketemu lagi dengan osin fabila channel kali ini masih di indodak lagi jadi saya akan melakukan penarikan dari usdt ke idr lalu selanjutnya ke bank kita jadi kalian misalkan yang sudah belanja sip coin sip maksudnya lalu kalian sudah dijual ke usdt dan akan muncul jumlah saldo usdtnya ini saya akan melakukan penarikan dari usdt ke idr dulu jadi kita klik saja usdtnya sekarang kan lagi naik tapi atau ditunggu dulu bisa sampai naik lagi ya karena harga bitcoinnya kan turun ya jadi usdtnya kemungkinan akan akan naik ya bisa nggak ke 14.600 ya kalau ke 14.600 kan lumayan ya nah ini jadinya 7.864.000 oke kalian klik saja saya klik jual sell lalu disini akan muncul sell nah disini sudah order successful kalian cek disini nah disini saldo saya sudah bertambah dan disini sudah nggak ada lagi untuk usdtnya kalian klik history nah disini trade usdtnya idr set yaitu 7.840.000 berarti ada uvnya 23.593 ya dari usdt ke idr nah jadi ini saya melalui melakukan penarikan karena kalau melalui voucher itu kan 3 juta nya 10.000 jadi saya akan melakukan penarikan dua kali biar kenanya cuma 10.000 dua kali jadi 20.000 kalau misalkan saya langsung 6 juta gitu nanti biayanya akan beda mungkin jatuhnya bisa ke coba kalau 6 juta kali 0,3 persen 6 juta kali 0,3 persen 18.000 oh sama ya hitungannya sama seingat saya 6 persen ya kali 0,4 persen sebentar 6 juta kali 0,4 persen 24.000 ya jadi bedanya jadi saya mau melakukan penarikan 3 juta saja lalu saya akan klik voucher lalu disini generate voucher kalian klik aja disini jumlahnya mau berapa 3 juta saja lalu send otp sms sama seperti biasa lalu kalian centang nah ini disini muncul 265 869 265 869 kalian klik saja oke lalu generate kalian klik lalu kalian masukkan setelah memasukkan pin indodek nah disini akan muncul generate voucher sukses lalu oke lalu kita cek di emailnya di gmail kita cek nah disini oke lalu kalian klik saja open browser jika sudah kalian lalu masuk kesini nah disini kalian klik copy lalu oke lalu kalian ke WA ke exchanger nya saya biasanya nyarinya di status ya karena saya harus nyarinya namanya saya langsung ini aja nah udah terkirim jadi saya langsung chat oke siap proses kita tunggu saja nanti dia akan mengirim 2 juta 910 ribu ya karena biayanya 10 ribu kita tunggu kita tunggu kita tunggu biasanya cuma hitungan menit nah disini dia udah laporan pengiriman berhasil digunakan 3 juta jadi nanti dia akan mengirimkan sekitar 2 juta 990 ya karena biayanya yaitu 10 ribu terima kasih jadi kalau saya lebih suka menggunakan voucher karena lebih cepat terus kita langsung tahu kalau itu sudah masuk kalau kita menggunakan dari aplikasinya itu ke e-wallet itu kan agak lama ya nunggunya terus kalau belum masuk-masuk kita harus di komplain dan lain-lain jadi saya ambil yang simpelnya saja yang lebih mudah jadi nggak ribet ya kita tunggu dia mengirimkan bukti transfernya ya biasanya cuma 1 sampai 2 menit nah nanti kalau dia sudah mengirimkan saya akan langsung cek ke BCA nya sudah masuk apa belum jadi jadi untuk testimoni buat teman-teman semuanya ya untuk perbandingan aja penarikan melalui aplikasi dan melalui voucher itu lebih cepat mana kayak gitu nah disini sudah sudah masuk ya biaya oke atas nama ini 2 juta 900 nah thank you saya bales ya nah sekarang saya akan mengecek di BCA nya ya sudah masuk di BCA lalu saya klik mutasi rekening disini ada tanggal 1 minggu ya dari tanggal 25 sampai sekarang kalian klik send lalu masukkan P nya kalau sudah kalian klik OK nah disini sudah ada mutasi ya ini saya tadi belanja di Zalora saya itu 600 nah ini ini sudah ya sudah masuk 2 juta 990 ribu nah jadi cuma hitungan menit langsung masuk ya oke teman-teman jadi itu tadi ya caranya penarikan dari USDT ke IDR lalu dari IDR ke bank kita ya ke rekening kita semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh